Boker tentang minuman kolagen, akhir-akhir ini banyak banget hoax yang bawain tentang minuman kolagen, katanya dok, minuman kolagen ini hoax, katanya gak ada hasil, minuman kolagen ini sebenarnya cuma makanan yang over-claim, bisa nge-claim bisa memutihkan kulit, bisa nge-claim mengenyalkan kulit, dan lain sebagainya, padahal sebenarnya ini cuma makanan yang gak boleh claim ke sana, ada benernya, ada salahnya sih, sebenarnya aku tuh gak mau menjelaskan ini lagi, karena aku sudah turun tah-tah dari dunia perestetikan sebenarnya, karena aku agak mengurangi reviewku, dan berharap ada dokter lain yang bisa memberikan review, dan bisa memberikan penjelasan yang lebih holistik, tapi amat sangat disayangkan sekali, gak ada dokter yang menjelaskan holistik dan realistis, makanya hari ini aku akan mencoba menjelaskan tentang minuman kolagen ini secara jelas dan terperinci, dan juga realistis ya. Nah, bagi kalian semua, sebenarnya saya sudah membuat video minuman kolagen ini dari dulu, dan tidak ada statement saya yang diubah sampai detik ini. Banyak yang bilang, dok, dokter Richard dulu bilang minuman kolagen ini cuma sekedar sirup dok, cuma sekedar makanan nih dok, gak ada efek nih dok, gak seperti itu saya. Jadi kalau kalian nonton video saya dari awal, saya itu ngebawain semua jurnal lengkap, maka hari ini karena banyak banget yang goreng kesana kesini, maka saya akan memberikan penjelasan lengkap dan utuh serta realistis untuk kalian semuanya. Kita mulai dari yang pertama kali ya, minuman kolagen ini memberikan hasil atau tidak? Ada efeknya atau tidak? Jadi menurut jurnal, minuman kolagen itu, kolagen itu memberikan hasil pada tubuh kita. Kolagen yang seperti apa dulu? Kolagen yang terhidrolasi ya, dan kolagen ini ada dosisnya. Kalau kita ngomong minuman kolagen, saya sudah pernah tuh buat suatu video, minuman kolagen itu memberikan hasil kalau dosisnya tepat ya. Beberapa jurnal mengatakan kalau 5.000 miligram baru ada hasil. Beberapa jurnal mengatakan bahwa 10.000 miligram baru ada hasil. Beberapa jurnal mengatakan harus 12.000 miligram baru ada hasil. Saya mempercayai beberapa jurnal yang menurut saya di atas 10.000 miligram baru memberikan hasil. Kenapa? Karena banyak jurnal itu yang mengatakan bahwa kolagen itu begitu dimakan, itu harus dicerna dulu dalam tubuh kita, dan tidak semuanya itu bisa dimanfaatkan langsung ke kulit kita. Jadi kayak beberapa lain itu cuma dibuang begitu saja. Nah, kolagen yang memberikan hasil itu harus di atas 10.000 miligram. Makanya saya tuh concern banget dengan beberapa kolagen, yang ngomongnya cuma kolagen saja. Tapi nggak tahu berapa miligram di dalamnya, sehingga nggak tahu kasih hasil atau nggak. Nah, saya pernah buat konten kayak buat susu gitu ya. Kalau susunya satu drum, terus kita kasih susu satu sendok, kita aduk, airnya buteg. Buteg-buteg tuh kayak putih gitu ya. Itu namanya susu nggak? Itu namanya susu. Tapi apakah susu tersebut itu bisa buat otak kita pintar? Susu tersebut itu bisa bermanfaat bagi anak-anak kita? Nah, kan nggak. Karena apa? Jumlah susu dan jumlah air itu tidak signifikan. Sesuatu hal yang positif, sesuatu hal yang berguna bagi tubuh kita, itu juga tergantung dari dosisnya. Paham nggak sih kalian? Kayak misalnya kita ngomong antibiotik ya. Antibiotik itu makannya 3x1. Kayak gimana kalau misalnya kita makannya 1x1, terus itu tengah tablet pula? Ya nggak akan memberikan hasil. Segala sesuatu itu kayak ada hasilnya, kalau tepat dosisnya, tepat cara pakainya. Nah, begitu juga dengan judulnya minuman kolagen. Jangan sampai kalian itu cuma terarah, wah ini namanya minuman kolagen, ada hasilnya. Menurut jurnal ada hasilnya. Tapi kolagennya seberapa banyak dulu? Karena ya banyak varian, banyak memberikan kolagennya menurut saya abal-abal. Jadi kayak kolagennya itu asal dikasih aja kolagennya. Nanti kita bedah satu persatu di depan saya ini ada merk-merk kolagen yang hits di Indonesia, termasuk punya saya. Tapi saya nggak akan belain siapapun, ya kalian yang berhak pilih semuanya. Terus ada bagi kalian semua yang tanya dengan saya, dok, dokter Richard ini tidak realistis. Kenapa? Karena dulu kayak dokter Richard itu ngomongin tentang minuman kolagen ini, terus dokter Richard membuat minuman kolagen seperti ini. Menurut saya nggak ada yang salah ya. Kenapa? Minuman kolagen itu sebenarnya, sekali lagi, tadi saya sudah bahas di nomor satu, bahwa memberikan manfaat, dan ada di jurnalnya. Tapi minuman kolagen yang pada waktu itu tersebar di Indonesia, menurut saya cuma sirup. Yang cuma kayak air, perisa, dikasih sirup doang, dan nggak tepat. Dan juga pada waktu itu ada overclaimnya. Katanya bisa membesarkan payudara, bisa membesarkan bokong, bisa bikin nginyak tidur, bisa menyembuhkan luka. Kalau nggak percaya, kalian boleh lihat berita-beritanya masih ada sampai detik ini. Mungkin bisa dilampirkan oleh editor saya. Berita-beritanya itu banyak banget, dibuat overclaim. Dan saya cuma meluruskan berita itu, bahwa minuman kolagen itu benar ada efek. Menurut jurnal, efeknya adalah mengenyalkan kulit kalian, buat kulit kalian itu lebih anti-aging, buat struktur kulit kalian itu jadi lebih baik, tapi nggak buat ngeningannya juga. Bahkan minuman kolagen pun nggak memutihkan kulit. Jadi itu jauh banget dari harapan. Apalagi bisa bikin nginyak tidur, bisa besarin payudara, itu kayaknya jauh banget dari harapan. Saya memperbaikin hal itu, tapi bukan artinya saya ngomong, minuman kolagen itu nggak punya manfaat. Nggak. Maka sebenarnya boleh nggak saya bikin minuman kolagen? Malah saya ingin memberikan contoh, minuman kolagen yang benar itu bagaimana? Saya selalu bilang ya, bahwa mama saya itu punya kayak nyeri-nyeri sendi yang lama. Jadi kayak kalau jalan kan orang tua biasa ya, nyeri sendi lama, nyeri tumit, nyeri kaki, atau sakit kayak di tulang-tulang sendi ya. Dan kolagen itu sebenarnya paling bagus banget di sendi. Salah satunya sendi, tulang, kuku, rambut, itu paling bagus banget ya. Nah, pada waktu itu, mama saya itu kayak makan obat dari dokter, yang kalau dimakan, obatnya itu bikin sakit mah. Jadi kayak dimakan sakit mah, tapi nyeri kakinya hilang, nggak dimakan obatnya, nggak sakit mah, tapi kakinya sakit. Dan nggak mungkin kita makan obat-obatan terus dari dokter. Ya, karena kan nyeri kaki kayak sendinya bermasalah itu harus makan obat dalam jangka panjang. Makanya, pada waktu itu, solusinya adalah waktu di Jepang ya, pada waktu itu ya. Solusinya adalah mengkonsumsi obat dari dokter, terus mengkonsumsi minuman kolagen. Nah, minuman kolagennya dari Jepang. Dan minuman kolagen dari Jepang, itu tampak pemanis buatan. Jadi kayak kolagen murni. Dan pada waktu itu, tidak ada di Indonesia. Mama saya makan itu, dan percaya nggak percaya, tiga bulan makan itu rutin, nyeri kakinya hilang. Jadi kayak orang tua yang terpincang-pincang jalan, yang nggak punya solusi selama ini datang ke dokter, dengan datang ke dokter berobat beberapa minggu, terus minuman-minuman kolagen itu, nyeri kakinya hilang. Karena itu suatu hal yang amazing, dan terbukti secara ilmiah. Tapi kenapa minuman kolagen seperti itu, nggak ada di Indonesia. Nggak ada merek Indonesia-nya. Dan saya membuat minuman kolagen itu, sebagai contoh untuk masyarakat. Jadi menurut saya, memberikan edukasi itu, nggak cuma kayak, wah ini salah, ini jelek. Tapi kita juga harus memberikan contoh. Dan itu menurut saya sangat bagus banget. Yang kedua, kita akan bahas cara perizinan, dan ini yang diangkat kemarin ya. Dok, minuman kolagen ini, Bepom-nya itu adalah Bepom makanan ya, kalau aku salah ya. Bepom makanan, dan kalau kita ngeliat, dari semua minuman kolagen, ini semuanya bubuk perisa dengan rasa X. Strawberry, mangga, apel, dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya ini makanan, dok. Nggak boleh diklaim ada hasil. Nggak boleh diklaim bisa mengenyalkan kulit. Nggak boleh mengklaim bisa memutihkan kulit. Nggak boleh ngeklaim, dan lain sebagainya. Apalagi enak tidur, besarin bokong, itu jelasnya lebih halu lagi kan, jauh banget kan. Tapi sebenarnya ini adalah makanan, yang tidak boleh diklaim. Jadi kayak, ini tuh sirop biasa, ini kayak, you see 1,000. Ngerti nggak sih kalian? Dan kalau kalian bilang seperti itu dengan saya, saya akan jawab, bener, memang bener. Memang bener ini adalah Bepom makanan, yang sebenarnya tidak boleh diklaim manfaat. Yang jadi permasalahan adalah, regulasi di Indonesia memang seperti itu. Jadi kayak, ya mau nggak mau kita harus ikutin. Diregulasi suplemen di Indonesia, terutama minuman kolagen, itu diarahkan ke makanan pendamping. Ya sehingga mau tidak mau, kita membuat perizinan ke sini. Kalau misalnya perizinan di Indonesia, bisa membuat obat seperti itu, ya minuman kolagen bisa dibuat dalam bentuk obat, makanya kita akan ngarahnya semuanya ke sana. Masalahnya regulasi Indonesia ngarahin semua ke sana, ya mau nggak mau dong. Kita yang mau buat minuman kolagen, sama seperti di luar negeri, ya kita mau nggak mau ikut ituran regulasi di Indonesia. Dan mau nggak mau, kita diarahkan semua ke sana, sehingga dapatlah izin Bepom seperti ini punya. Yang jadi permasalahan di kalian semuanya, kalau minuman suplemen ini, kalau misalnya bubuk perisa dengan rasa strawberry tadi, kalau kalian kasih glutathione 500 mili, pertanyaan saya, memberikan efek nggak bagi tubuh kalian? Tetap kasih efek. Walaupun nggak bisa diklaim. Kalau misalnya saya kasih di sini ya, obat nyeri sendi ya, bisa nggak memberikan efek bagi kalian semua? Tetap kasih efek. Kalau misalnya saya kasih di sini dayan asalmon ya, bisa nggak memberikan efek bagi tubuh kalian? Tetap memberikan efek. Jadi walaupun ya nggak bisa diklaim, memang benar secara regulasi, nggak boleh diklaim. Tapi secara hasil, memberikan hasil nggak bagi kalian semua? Tetap memberikan hasil. Ini saya netral ya. Jadi bagi yang ada yang ngomong, dok ini hoax dok. Binuman kolagen tuh sebenarnya nggak boleh klaim. Dia benar. Tapi kalian juga harus realistis, bahwa perizinan di Indonesia, mau tidak mau harus digiring ke arah sana. Ya kalau misalnya kita bisa klaim dalam bentuk obat, ya lebih bagus. Tapi masalahnya nggak bisa. Jadi regulasinya tetap ke makanan seperti ini punya, tapi kalau ditanya bermanfaat atau nggak, ya tetap memberikan manfaat. Kenapa? Karena di dalamnya sudah diinfuse beberapa vitamin, yang memang memberikan manfaat bagi kalian semua. Sampai di sini paham ya? Jadi jangan digoreng ke mana-mana ya. Jadi saya berusaha netral, minuman kolagen memberikan hasil. Yes, memberikan hasil ya. Minuman kolagen overklaim. Tidak boleh overklaim. Minuman kolagen sekali lagi, untuk mengenyalkan kulit, memberikan fondasi pada kulit, tapi nggak memutihkan kulit, nggak lebay ke mana-mana. Dok, minuman kolagen, diklaim selalu memutihkan kulit. Kemarin ada viral banget, kayak Mayang dengan Fuji, ribut tentang itu, dan saya keluar menjelaskan. Saya seneng ketika saya menjelaskan, semua masyarakat tuh kayak sudah tahu bahwa minuman kolagen tuh nggak memutihkan kulit. Ini artinya kayak ilmu kalian di 3 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu, dibandingkan dengan sekarang, itu jauh banget. Artinya kalian sudah tahu bahwa minuman kolagen tuh nggak memutihkan kulit. Yang memutihkan kulit tuh adalah suplemen-suplemen lain, yang ada di dalam sini. Kayak contohnya, aku nggak usah pegang ini terus ya, nanti katanya aku belain ini ya. Ada merekku sendiri juga. Dok, vitamin C nggak bisa nggak? Vitamin C itu terbukti secara ilmi ya, itu bisa membuat kulit kita jadi lebih cerah. Tapi vitamin C yang bagaimana dulu nih? Vitamin C yang lebih dari 500 miligram. Jadi kalau di bawah 500 miligram, ya aku bisa ngomong itu vitamin C-vitamin C-an. Jadi kayak abal-abal gitu sih. Kayak asal aja dimasukin. Dan juga ada beberapa ingredien lain yang dimasukin di sini. Yang jadi permasalah adalah gula. Nah, ini nih. Ini bab yang terpenting dari semuanya. Minuman kolagen nih, nggak lebih dari sirup, cuma sekedar gula. Bener. Aku nggak bisa ngomong, itu aku jawab bener banget. Toh, 3-4 tahun yang lalu, kontenku pertama, itu adalah hal yang kubahas. Bahwa minuman ini, itu banyakkan gulanya. Gila. Bahkan gulanya itu tinggi banget. Sedangkan saya itu memang nggak suka dengan gula. Dan pada waktu itu, saya memberikan contoh ke masyarakat, membuat minuman kolagen yang tanpa gula. Tapi, kalian tahu nggak uniknya apa? Ini minuman kolagenku. Ini nggak pakai gula. Jadi kita pakai stevia semuanya. Kolagennya juga 12 ribu miligram. Ya jadi paling tinggi. Dan nggak ada DNA salmonnya. Tapi faktanya, minuman kolagen saya, ya kalah laku dengan semuanya. Masyarakat suka yang manis, cuy. Jadi kayak, ya aku nggak bisa ngomong sih. Walaupun kayak, kita bikin yang terbaik, dari yang terbaik, semuanya masih kalah dengan marketing. Dengan yang ada manisnya. Kalau kita pikir-pikir, dari dulu juga kita tahu bahwa, Coca-Cola, itu gulanya banyak banget. Siapa yang nggak tahu? Dan rasanya sudah dikontenin oleh semua orang. Tapi Coca-Cola tetap laris kan? Coca-Cola tetap jadi favorit kan? Kayak kita melihat minuman teh botol atau apa, kita tahu gulanya itu banyak banget. Tapi tetap laris kan? Jadi kayak, susah banget mau kasih edukasi ke Indonesia. Bahkan ketika kita memberikan sesuatu minuman yang tanpa gula sekalipun, mereka lebih menyukai gula ya. Mau ngomong apa? Itulah yang terjadi di Indonesia. Ketika kita ngasih contoh yang terbaik sekalipun, tetap orang lebih suka gula. Whatever. Paling nggak, saya sudah menyadarkan kalian semua. Dan menjadi opsi bagi kalian semua. Jadi bagi kalian semua yang mau gula, silahkan. Nah, kita akan bedah nih. Surah banyak gulanya. Tapi menurut saya, gula minuman kolagen yang sekarang, dengan gula minuman kolagen yang dulu, itu amat sangat berbeda. Kalau dulu tuh kayak tinggi banget. Dulu, pada waktu saya review-review minuman yang lama ya, itu sekitar 20 ada yang sampai 30 gram. Satu kemasannya. Gila kan banyak banget. Sedangkan batasan konsumsi harian kita adalah 50 gram. Jadi kayak setengahnya, sudah habis di minuman kolagen. Sama seperti minuman soda-soda yang lain ada di luar sana. Nah, sekarang saya melihat minuman kolagen. Sudah berbenah jauh banget ya. Rata-rata, kalau saya melihat rata-rata itu 9 gram. Dimana 9 gram itu cuma 1 per 5. 1 per 5 dari kebutuhan harian kita. Artinya jauh banget, tapi kayak tetap memberikan rasa manis. Kenapa? Karena mereka tahu pasar manis di Indonesia, itu tetap disukai. Paham nggak kalian sampai di sini? Jadi kayak minuman kolagen nih, mereka memberikan kayak tetap ada hasil, tetap ada manfaatnya. Tapi mereka juga tetap mencari suatu marketing, yang dicintai oleh pasar. Yaitu rasa manis itu sendiri. Rasa enak itu sendiri. Terbukti ketika aku memberikan rasa stevia, rasa yang nggak begitu favorit, yang nggak begitu laku di pasaran. Terbukti dengan mereka menginfuse gula di dalam ya. Mereka akan lebih mudah memarketingin. Ini real ada di lapangan ya. Dan inilah yang terjadi di lapangan sekarang ya. Jadi ya kalian boleh cari, dan kalian boleh bandingkan, atau kalian boleh kasih statement apapun, tapi inilah yang terjadi di lapangan. Nah, kita mau berdasarkan satu-satu ini. Semberapa banyak gula dalam minuman kolagen yang ada di depan saya? Jadi ini semuanya adalah merek-merek yang cukup dikenal. Dan saya tanpa dibayar oleh pihak manapun, dan saya tidak melebihkan atau mengurangi suatu produk yang lain ya. Tapi kalau misalnya ada komplain, silakan komen di bawah ya. Ada Noera. Ini Noera. Kalian bisa baca komposisinya. Mungkin bisa dilampirkan di sini. Komposisi pertama itu adalah dextrosa monohidrat. Bayangkan. Komposisi utamanya, nomor satunya itu adalah dextrosa monohidrat. Nomor dua, salmon kolagen. Nomor tiga, ekstrak strawberry buah. Nomor empatnya, L-glutation. Lalu ada promix vitamin, ada sarang burung walet, ada saffron, ada perisa sintetik strawberry, penstabil nabati, pengaturan keasaman, pemanis alami glikosid steviol. Jadi dia pakai dextrosa, pakai steviol. Dan kalau saya baca di sini, itu kadar gulanya itu adalah 9 gram. Jadi gula totalnya itu adalah 9 gram. Di mana batasan harian kebutuhan kita adalah 50 gram. Jadi kayak menurutku masih it's okay sih. Di satu sisi, kalian melihatnya, ini bahan utamanya adalah dextros. Manis ya. Jadi memberikan marketing tetap ada manisnya. Tapi yang kedua, kalau dilihat dari level manisnya, sebenarnya nggak ada masalah dengan level manisnya. Jadi level manisnya itu masih dibawa batasan normal kebutuhan kita. Jadi menurut saya, it's okay-okay aja. Kecuali bagi kalian semua yang punya sakit diabetes, atau prediabetes, atau misalnya mengurangi gula, atau kegendutan, atau mau diet, atau kalian jerawatan parah yang sedang menghindari gula, kalian mungkin bisa mempertimbangkan, menghindari produk yang minuman kolagennya ada gulanya. That's it. Tapi boleh nggak diminum, ya di bawah batasan kebutuhan kita harian, jadi it's okay. Menurut saya seperti itu. Dok, bermanfaat nggak? Kalau dibaca dari ingredientnya di sini, sebenarnya memberikan manfaat. Baik dari salmonnya, tapi di sini kita ngeliatnya justru kayak, kolagennya justru nggak menjadi headline ya. Tidak menjadi headline utama di sini ya. Jadi kayak, komposisi utama kan tadi dextros ya. Komposisi keduanya di sini adalah salmon kolagen ya. Salmon kolagen, terus ekstrak buah strawberry, ada glutathione-nya. Sebenarnya memberikan manfaat, bisa untuk memutikan kulit nggak? Dalamnya ada glutathione, ada memutikan kulit. Nah, yang jadi permasalahan di segmen ini adalah, ketika kamu mengklaim ini makanan, maka kamu tidak bisa mengklaim jumlah miligramnya. Satu-satunya cara bisa mengklaim miligramnya, adalah dengan cara dimasukin ke lab. Dan yang ngebuatnya yang tahu. Kebetulan, saya ngebuat sendiri. Jadi ketika saya ngebuat sendiri, saya sudah minta bahwa, kolagen yang saya minta adalah 12.000 miligram. Glutathione yang saya pakai adalah 500 miligram. Vitamin C yang saya pakai adalah 500 miligram, yang secara jurnal dan secara penelitian, itu memberikan efek bagi tubuh. Ekstrak DNA salmon-nya, itu saya memberikan jumlah miligram yang cukup untuk tubuh kalian, disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, pada waktu kemarin, ada persetuan antara Mayang dan Fuji, saya sempat masukin ke lab, untuk New Lab. Dan New Lab ini, secara minuman kolagennya, secara vitamin C-nya, dan secara glutathione-nya, benar cukup untuk tubuh kita. Jadi kayak bisa memberikan efek yang cukup, bukan asal infuse aja. Kenapa saya membawakan hal ini? Karena saya melihat beberapa minuman kolagen lain, yang menurut saya jauh banget dari batasan. Langsung aja kita lihat ya. Mudah-mudahan ada. Nah, nggak berubah kan. Oke, kita lihat ini Kulvita ya. Ini kenyataan ya, ini saya cuma bacain ya. Kulvita ya. Health, skin kolagen, dan vitamin C. Ya, kolagennya 500 mg, vitamin C 100 mg. Kalian sendiranya yang nyimpulkan. Boleh baca. Di jurnal manapun, boleh kalian cari, kolagen 500 mg, dan vitamin C 100 mg. Apakah bisa memberikan efek bagi tubuh kita? That's it. Jadi kalau kita baca di sini, ini menggunakan sorbitol. Jadi, pemanisnya adalah pemanis buatan. Mudah-mudahan kalau nggak salah ya. Tapi tulisan ini di sini adalah sorbitol. Jadi, dia tidak menggunakan stevia, dia tidak menggunakan distros, tapi menggunakan sorbitol. Di mana, kalau kita melihat di literatur, sorbitol itu berapa kali lebih kuat daripada gula biasanya ya. Jadi, ini menggunakan pemanis buatan. Pemanis buatan dengan jumlah kolagen 500 ml dan vitamin C 100 ml. Saya nggak mau komentar lebih lanjut. Mungkin kalian saja menyimpulkan karena hal-hal seperti ini bisa menjadi sensitif bagi beberapa merek ya. Jadi, saya juga banyak belajar dari kejadian-kejadian sebelumnya. Dan, untuk New Lab, untuk New Lab kita baca di sini ya. Komposisi utamanya, percaya sama seperti New Era. Dextrose, mengandung pemanis sulfit ya. Nomor 2-nya maltodextrin, nomor 3-nya kolagen ikan. Ya, percaya sama ya. Lalu memberikan vitamin, vitamin C, A, selenium, zinc, pengatur keasaman, silikon, glutation, pemanis steviol. Jadi, dia menggabungkan antara dextrose dengan steviol. Tanya bermanfaat atau tidak? Kebetulan, cuma 2 ini yang saya masukin ke lab. Jadi, kalau menurut saya, yang ini itu bermanfaat. Dan, saya juga sudah menjualan. Karena saya punya benchmark yang cukup tinggi, sebelum saya menjual, saya biasanya mengecek dulu. Dan, karena ini melulus sensor saya, baru saya jualan. Sejujurnya, untuk yang lain, saya tidak tahu berapa jumlah miligramnya, karena memang, kalau kita membepomkan dari sisi makanan, itu nggak akan kelihatan, apa komposisinya. Itu kejelekannya, sebenarnya. Makanya, makanan itu tidak bisa klaim hasil. Tapi, balik lagi, masalah mau percaya atau tidak, bermanfaat atau tidak, balikin ke dalam tubuh kalian semuanya. Mungkin satu lagi, ini yang paling penting. Karena ini benchmark saya. Benchmarknya adalah minuman kolagen di luar negeri. Minuman kolagen di luar negeri, ini dari Jepang, tulisannya Jepang semua. Minuman kolagen di Jepang, itu laris banget. Dan, minuman kolagen di Jepang, itu memberikan hasil. Saya sudah pernah kasih ke nenek kakek saya, papa mama saya, dan benar memberikan hasil. Dan, di Jepang sendiri, minuman kolagennya, itu tanpa perasa. Jadi, benar-benar kayak rasanya itu tawar, dan bisa campur ke sup. Ya, sekali lagi. Tapi, nggak akan favorit di Indonesia. Karena saya sudah mengalaminnya. Dan, kalau kita melihat di sini, ini pakai bahasa Jepang ya. Ini menggunakan steviol. Jadi, dia tidak pakai pemanis buatan, dan tidak pakai gula sama sekali. Pakai steviol. Dan, dia menggunakan kolagennya, itu 5000 miligram. Dan, dia juga menyarankan, untuk menggunakan minuman kolagen ini, dua kali sehari. Jadi, kalian tuh butuhnya, 10.000 miligram dalam satu hari. Kurang lebih sama. Jadi, ini adalah benchmark luar negeri. Yang pengen saya pindahkan, dan pengen saya berikan contoh ke sini. Ya, tapi ya, sekali lagi, tentang favorit atau tidak, pilihannya iya atau tidak, saya balikin ke kalian semuanya. Tapi, saya pengen kalian melihatnya secara realistis. Melihatnya di dua sisi. Jangan melihat cuma di satu sisi, di mana, kayak penjualannya, ngejualin ini, bilangnya semua, wah, ini bisa memutihkan, bisa buat kulit kalian kenyal, bisa bermanfaat bagi kulit kalian, bisa apa aja lah, kayak gitu punya. Ataupun, termasuk iklan dari punya saya juga. Karena kan, ya namanya kita juga beriklan ya. Namanya beriklan tuh pasti ya, memberikan suatu value pada produk kita. Tapi, juga diimbangin, dengan suatu berita di mana, minuman kolagen ini cuma sirup biasa, cuma, ya sirup, tidak memberikan hasil biasa. Tapi, jika saya pengen ngimbangin itu juga, bahwa sebenarnya mereka tuh memberikan hasil. Gak segitunya juga, walaupun ada beberapa yang menurut saya, yang gak lebih dari sirup. Karena memang ingrediennya, gak sampai, dan gak cukup ada di sana. Paham gak sih, sampai di sini? Mudah-mudahan kalian gak miss ya kali ya. Karena, saya berusaha mengimbangi keduanya, karena menurut saya, dua-dua perspektif ini ada benar ya, tapi juga ada salahnya. Dan sekali lagi, karena ini adalah adu-duel, maka kita akan menduelkan beberapa produk yang ada di sini. Yang pertama, hand one and globe, dari pemanisnya menggunakan steviol, jadi pemanisnya pemanis stevia, jadi tidak menggunakan dextrose, tidak menggunakan gula. Yang ini menggunakan storbitol, jadi di sini tulis dengan lengkap ya. Peringatan, produk ini mengandung pemanis buatan, AC sulfam, dan potasium, dan juga sukralus. Jadi menggunakan pemanis buatan, yang ini menggunakan dextrose, yang ini menggunakan dextrose, Noera juga menggunakan dextrose, dan ini juga menggunakan dextrosa. Jadi ini apa namanya? Aimi Joju ya. Jadi ini, satu, dua, menggunakan dextrose, dan juga stevia. Yang New Lab, menggunakan 8 gram gula, sedangkan Noera itu 9 gram gula. Dan di Aimi Joju ini, jadi menggunakan dextrose, dan juga stevia, tapi kita nggak bisa mengetahui, jumlah gulanya, karena di sini tidak ada, informasi nilai gizinya. Jadi kita nggak tahu, berapa banyak dextrose, dan stevia yang digunakan. Yang kedua, kolagennya. Kolagennya ini adalah 12.000 miligram, sedangkan yang ini adalah 5.000 miligram, yang ini kolagennya adalah 500 miligram, yang ini kolagennya lebih dari 5.000 miligram, yang ini kolagennya tidak tercatat, ada di sini, dan saya belum masukin hasil lab, jadi nggak bisa saya nilai. Sedangkan yang Aimi Joju juga, tidak ada ingredientsnya, jadi nggak bisa kita nilai juga, ya. Yang ketiga, ingredient, yang di sebelah sini, menggunakan glutathione, menggunakan DNA Salmon, dan juga menggunakan vitamin C. Yang di sebelah sini, ini menggunakan vitamin C. Vitamin C aja, dan yang lain, tidak bisa dibaca di sini, tidak lengkap. Yang di sebelah sini, ini menggunakan vitamin C 100 miligram, yang ini menggunakan glutathione, dan juga vitamin C. Yang ini menggunakan DNA Salmon, menggunakan vitamin C, dan juga menggunakan glutathione dalamnya. Sedangkan Aimi Joju, menggunakan glutathione dalamnya. Menurut kalian, kalian lebih suka yang mana rasanya? Bebas sih mana aja selama masih bepop dan memberikan manfaat bagi kalian semua. Dok, pada intinya, bisa memutihkan kulit atau tidak? Minuman kolagen itu tidak bisa memutihkan kulit. Yang bisa memutihkan kulit itu adalah glutathione. Sekali lagi, glutathione yang cukup itu bisa memutihkan kulit. Tapi juga nggak lebay. Bukan 2 minggu, tapi butuh waktu 3 bulan penggunaan rutin. Dan sekali lagi, penggunaan kolagen dimanapun, menurut penelitian dan menurut jurnal, itu tidak bisa memberikan efek instan. Harus diminum secara rutin dan harus diminum jangka panjang. Kolagen bukan hanya untuk kulit kita, tapi kolagen itu juga memberikan manfaat bagi sendi, bagi tulang, bagi mata kalian, bagi kuku, dan bagi rambut. Jadi beberapa orang yang mau diet, penting banget dengan mengkonsumsi kolagen. Dan kolagen ini sendiri sebenarnya ada dalam makanan kita. Jadi ini bukan sesuatu hal yang benar-benar baru dan nggak bisa kita dapetin. Ada di banyak makanan kita, baik di ikan, di ayam, ada banyak banget makanan kita. Tapi permasalahannya, suplemen itu apakah cukup? ada dalam tubuh kalian. Dan ketika kalian tidak bisa mencukupinnya dan pengen menjaganya supaya jadi lebih panjang, dan ketika umur kalian mencapai level tertentu dan kalian membutuhkan tambahan suplemen tentang kolagen, kalian boleh banget menggunakan suplemen ini. Semuanya, tapi disesuaikan dengan kebutuhan kalian dan disesuaikan dengan permasalahan kalian. Kalian yang nggak suka manis, kalian boleh menggunakan yang ada steviolnya. Kalian yang suka manis, ya menurut kalian ini nggak gigit karena nggak enak rasanya. Pengen suka yang manis. Kalian boleh coba yang lain, minuman-minuman kolagen ini yang memberikan efek enak boleh juga, karena kan ada batasan normalnya, selagi kalian bisa menjaga batasan normal itu. Tapi sekali lagi, carilah minuman kolagen yang benar-benar kolagennya mencukupi dan ingrediennya mencukupi. Dan minuman kolagen yang benar itu tidak akan overklaim. Mudah-mudahan video saya ini bisa mencerahkan kalian semua setelah berseliwaran banget tentang minuman kolagen ini. Jadi saya tidak akan membela satupun produk minuman kolagen ini. Jadi semua minuman kolagen ini sudah ada di Indonesia. Ada nomor Bepomnya, boleh jualan. Kecuali yang ini ya, ini minumannya dari Jepang, jadi kayak, ini made in Jepang ya, jadi kayak jadi contoh dan jadi benchmark. Tapi ya sekali lagi, kalau di Indonesia, susah ya tetap harus ada marketing yang ada manis-manisnya. Tanya Dr. Richard